Asosiasi Pengusaha Indonesia melihat ancaman PHK di industri tekstil semakin nyata seiring dengan lesunya pasar negara tujuan ekspor. Bahkan data dari Asosiasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil telah memecat 58 ribu lebih karyawan. Kondisi industri padat karya nasional khususnya tekstil dan produk tekstil yang mencakup garmen dan alas kaki kian mengkhawatirkan di tengah ancaman resesi ekonomi global. Kondisi tersebut diakui berdampak pada ancaman pemutusan hubungan kerja karyawan. Anggota Dewan Pertimbangan Apindo yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Anne Patricia Sutanto mengakui ancaman PHK tersebut imbas dari tekanan terhadap industri tekstil dan produk tekstil yang telah dirasakan sejak awal semester 2 tahun ini. Di Asosiasi Pertekstilan Indonesia kita ada survei walaupun bukan semuanya sudah men-survei, tapi dari kira-kira 78 anggota non-asosiasi pertekstilan dan 146 anggota asosiasi pertekstilan Indonesia dan ini belum seluruhnya mencerminkan tekstil dan produk tekstil industri ini, jelas dari API, APSivi, dan Koga sudah terjadi pengurangan tenaga kerja sebesar 58.572 karyawan-karyawati. Ini belum terkena dampaknya. Anne menyebut sampai saat ini lebih dari 58.000 karyawan di industri TPT yang terkena PHK dari total 146 perusahaan. Bahkan di industri alas kaki, lebih dari 25.000 karyawan telah dirumahkan sejak Juli hingga Oktober 2022 seiring penurunan order. Jakarta, Ade Firmanjah, Adekstern. Terima kasih telah menonton!